Saya atas isu ini Harus melihat bangunan utuh Jadi disini ada saya Konir langsungin bagi Disini ada Mr. X Disini ada Mr. Y Disini ada ambasadorosan Jadi gak bisa nih Dia cuma dari faktor kacamata ambasadorosan Bahwa Mr. Y Mendesak terus meminta saya Masuk tim ke-08 Resmi Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad Saya nyatakan di F66 Newritic Di awal cara lain Saya itu supporting Sido-08 sebagai advisor Isu pertahanan Jadi dalam bidang pertahanan Intelijen, security, geopolitik Dan itu kenapa Mr. Y Meminta saya Memformalkan diri untuk muncul Bersama ke-08 Di tempat-tempat publik Empat Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y Dan saya datang dengan Kendaraannya Mr. Y Saya dan Saya ngomong sebut brandnya apa Nomornya juga bukan nomor biasa Saya bertemu dengan Mr. Y Itu tidak di ruangan terus Jadi kalau dikatakan berempat Tidak berempat terus-terusan Mereka itu keluar masuk Nah Janji Atas bujukan eksilensi ruasan Kepada saya untuk bergabung Di 02 Itu saya ditawari Catat ya Saya ulangi Saya ditawari Tiga kali saya ulangi ya Saya ditawari Apakah mau menjadi Wamenhan Atau Wamenlu Dan waktu itu Saya langsung jawab Bos Dengan PHP Aku ini Dekat banget sama Mr. X Dan aku tahu Betul Dari pertemuan-pertemuan saya Dari Mr. X Kami membahas Antara lain Keadaan di dalam Di dalam sana itu Sudah syarat Bontok-bontokan Why? Di sana itu Koalisi lintas pantai yang temuk Jadi semua orang Sudah pengen Saya mau jadi ini Saya mau jadi ini Ini kita common sense saja Saya bukan siapa Akademisi lintas pantai yang luar Hanya advisor Mana mungkin Tiba-tiba saya kelan Malu saya mau apa Which is not me at all Nah kemudian Karena saya bilang Tidak mungkin Ditawarkanlah saya Di Bentley First Edition Anda google aja Di Indonesia itu berdua Ada di Bentley First Edition Harganya 11 miliar Dan itu saya tolak Kenapa? Karena saya tidak mau Jadikan alat Untuk diviralkan Bahwa Oh Akademisi satu itu Dari sini Oke Clear ya Jadi dua Semua yang ditawarkan Posisi Yang saya tertawarkan Bukan saya terima Saya tertawarkan Waduh gak mungkin Pak Ngarang kata Saya kenal Mr. X Mungkin kalau saya gak kenal Mr. X Saya percaya aja Nah Mr. X itu dewa loh Saya gak akan sebut namanya Tapi dia dewa Lima Konstitusi Etika politik Etika politik Nilai Serta kelembagaan demokratis kita Yang diombang-ambingkan Dan mulai dihancurkan Saya sampaikan Masih ada waktu dan carakah Waktu saya sepertinya Kalau tetap mau saya bantu beliau Masih ada waktu dan carakah Untuk merubah calonnya Ini kan masih awal Pak Ngomongnya Ditanya oleh beliau siapa Saya bilang Sahroni Karena saya pernah makan malam Bersama Sahroni Mr. X Dan kami bertiga Dan saya usulkan kepada Mr. X Kenapa gak Sahroni aja Nomor dua Dari dua kami Kalau dari dua kami Itu antara saya Mr. X Berdua saya Jelas ya Malah saya itu sudah pernah offering Supaya apa Supaya Pak Prabowo Tidak terbebani Nah Kenam Pertemuan itu saya tutup Dengan beberapa statement Satu Saya pamit luar negeri Waktu saya kalus luar negeri Hingga tanggal 13 Desember Dan saya kemudian Diantarkan ke pintu depan Dimoto oleh beliau Saya berterima kasih atas pertemuan Dan ketiga offeringnya Tapi untuk saya pribadi Saya sudah bisa membantu 08 Dalam roadmap pertahanan Dengan syaratan yang terpenting Ekselensi rosan bisa menjamin Jika 08 menang Maka akan tetap setia Patuh pada roadmap tersebut Karena anggaranya besar sekali Karena ingin menjadikan kekuatan militer Indonesia Seperti era buntana Terkuat di bumi bagian selatan Jadi saya yang bikin rohkannya Indonesia harus dibagi Empat moga pilhan Ini gini gini apa yang harus diberi Gitu loh kira-kira Jadi kalau beli pun mahal Barangnya baru Itu jelas Dipakai yang kemana Dimana Bagaimana Eh bagaimana yang enggak Bagaimana yang ada TNI yang murus Apa dan apa dan dimananya Nah Kemudian Ini juga terkait Dengan Sebenarnya ada tindak lanjut Dari pertemuan-pertemuan saya Membawa Mr. White Ingat ya Ada Mr. White tadi Menghadap dubus Rusia Saya yang bawa Menghadap dubus China Saya yang bawa Menghadap adhan Rusia Saya yang bawa Menghadap adhan China Saya yang bawa Termasuk kepada para kepala star Kenapa Karena saya ingin meyakinkan Roadmap kebesok Kalau Pak Prabowo jadi presiden Itu sesuai inginan kemuna Saya sekolah di Israel Itu ilmu yang saya paling dapat Kalau Anda bikin pasukan perang Tanya pengguna perlu apa Bukan dari atas maunya apa Itu kenapa saya Berjadi menghantarkan ke beberapa kepala star Tapi baru terjadi Kepala Stama Katang Hau Kepala Stama Katang Hau Juga Katang Hau Nah Kemudian Saya sampaikan Oke kita bertemu lagi Tama 15 Desember Kan saya pulang 13 nih 14 istilah 15 desember Nah beliau jawab Aduh buku ini bisa cepat pulang gak Gitu kan Karena menurut beliau Ini kan jadwal depan Makin dekat Cepat pulang aja Cukup gak seminggu Karena kan saya pergi Sekitar 2 minggu lebih ya Saya bilang gak mungkin Karena saya ada jadwal yang sudah Fix Nah Sejak kedatangan 13 Desember itu Hampir satu bulan Saya tidak dihubungi Dan juga tidak menghubungi Mr. White Tapi tiba-tiba Mr. White itu Menghubungi saya Minta bertemu Terkait tugasnya Dari Saya gak tau Apakah dari Angga Selorosan Atau dari siapa Tapi dia bilang Saya ditugas Mengatur ibu Bertemu dengan Pak Wali Siapa itu Pak Wali Pak Wali itu Degi berani Ya Jadi Oh Kalau begitu gini Tolong sampaikan Pada Siapapun yang menyuruh kamu Saya bisa bertemu Pak Wali Jika Pak Wali Mau menfaatkan diri Dia sebagai murid Saya sebagai guru Karena akan saya brief ini Tentang bagaimana Konstitusi ini tidak boleh di atas Nah Puncak pembicaraan itu Kemudian saya tolak Ketika Saya dibeli bocoran Dari oleh Mr. White Tentang Bagaimana Karakter Pak Wali Dan itu membuat saya Aduh Kalau kayak gini Kayaknya Mendingan aku mau sampai ketemu deh Oke Sebentar ya Kalau itu Boleh minta yang di print gak Lebih gampangin gak Oke ya Terus Kemudian Setelah itu Tiba-tiba Satu hari Weekend Mr. White Meminta saya Mendadak jumpa Minta brief singkat Waktu itu Sudah jelan Debat Capres Tentang keperan Jadi dia bilang Bungo nih Gimana caranya Bapak itu dibikin brief Yang sangat sungguh Bapak itu Lembarannya tergol banget Pusing badan Bikinkan aja Contaikanlah Kebetan Satu lembar Dua lembar Yang intinya Bagaimana Di debat Capres pertahan itu Saya sampaikan gini Intinya gini Tolong bilang Bapak harus tenang Harus fokus Harus konsisten Pada Bung Karno Defense and Geopolitical Jadi kata kuncinya itu Adalah Contekannya cuma itu aja Bung Karno Indonesia Ya kan Yang terkuat di bagian selatan Dan bagaimana Geopolitical position kita Buat saya Karena saya udah gambar Ini akan di attack Jadi supaya tenang Contekan itu Saya bisa share nanti Tadi saya lupa print Tapi ada contekan itu Dibuat malam itu Untuk beliau Beberapa jam Sebelum debat Capres tiga Ini sekitar jam dua ya Mr. White Terus-menerus Penghubungi saya Mau panggilan telepon Mau panggilan chat Karena menurutnya Saudara Rosan Atau ekscelensi Ambas saudara Rosan Memaksa saya hadir Malam itu Langsung duduk Di dekat Bapak 08 Dan dia pengen Meyakinkan terus Itu ada buktinya Saya bisa kasih Buktinya Telepon itu Berapa kali masuk Tapi pembicaraannya Terputus Bagi pembicaraan Lidah Lagi maksakan Saya bilang Enggak Maksa Terus-men Apaan sih Terus-men Terus-men Saya bilang Eh Gue musteruti Dewa telepon Siapa dewa Mr. X Mr. X bilang Hei Taka di tangan gue ini Ada format Nanti malah lo duduk Sebelah Bos 08 Dan gue gak yakin Bahwa lo akan datang Jadi dia untuk tahu Karakter saya Ini kok bisa Yakin banget Malah itu saya duduk Di sebelahnya Dan dia bilang Aku mendingan Konfirmasi lo langsung deh Dan saya bilang Betul Saya tidak bisa hadir Tidak akan hadir Karena menjadi Akademisi adalah Pilihan hati saya Makanya Setidak saya tidak ada Di kader teman aku Tapi kalau sebagai advisor Saya advisor Untuk Pak Gander juga Saya ada di mana-mana Di partai dorong Juga saya ada Kalau mau dicari Nah jadi begini Saya itu menghargai Beda versi Pertemuan dengan Bapak Ambasa Derosan Namun Saya harus mengungkapkan Dari diri saya Tentang apa yang saya alami Tentang batang utama Cerita Pak Palabua Akan dua tahun Ini kan jadi rame kan Ketika terpilih Ini aja Komentar saya Saya memahami Kalau pada panik Tapi Saya mendapatkan Perkuatan informasi itu Jadi bukan Cuma diomongi ke saya Oleh Pak Ambasa Derosan Tapi juga Pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto Dalam pertemuan Pengusaha di Singapura Jadi kalau Abis ini Maka tanya sama Pak Hasto Saya diberikan infek Silahkan Ternyata Bukan saja Pak Rosan Nyatakan pernah kepada saya Even Pak Prabowo Di Singapura Depan para pengusaha Nyatakan hal sama Yang berita tahunnya Pak Rosan Bilang ke saya Hanya dua tahun Kalau Pak Prabowo Bilangnya di atas bangun Hanya tiga tahun Mau dua tahun Mau tiga tahun Menurut saya Ini yang tidak boleh terjadi Oke Ini sudah Bersus saya sabar ya Apapun yang dilakukan Saya percaya Excellency Rosan ini Menhadapi tantangan Kampanye yang Beliau pimpin Ada beberapa hal Yang kita bisa rasakan Tekanan-tekanan itu ya Satu Dugaan Apa Adanya kabar Yang beralasan Tentang exit poll Suara luar negeri Tanggal 12 kemarin Yang diduga Jauh dari keberhasilan Kosong Nomor dua Adanya beredar Dugaan yang beralasan Perbincangan publik Terkait perusahaan Ceko Kawat Greco Pada Kedulis Amerika Dan dibalas oleh Keterangan Jumil Menhan Yang menurut saya Tidak sustantial Boleh dong saya nilai Dan Saya bisa bayangkan Sibuk mengkonternya Terserah Nomor tiga Adanya Perbincangan publik dan Medsos Yang masif Terkait Dugaan yang beralasan Obrolan suara 08 Dan pihak kata Keempat Adanya launching Film dokumenter Film dan tipe Kemarin Jam 11 Dengan pembincangan utamanya Tiga ahli tata negara Jadi bukan ahli tata negara Biasa-biasa ini Bukan kali-kali Ini tiga ahli banget Nah yang terakhir lagi Tadi malam Adanya undangan Acara diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut kejelasan resmi Tentang dokumen Kawat Greco Kerekaman suara Dan bukti tertulis Sekali lagi ya Batal itu Mesti ada bukti tertulis Pembatalan miris Berikut nilai Penanti pembatalan Yang harus dibayar oleh Indonesia Sebagai penuntut Saya ingin sampaikan Selama ini saya diam Ketika ada yang menyerang saya Harkat saya Matabat saya Kehormatan pribadi saya Seperti beredarnya file BAP saya Sebagai saksi Catat ya Saksi Catat lagi nih Saksi Di Mahkamah Militer pada 2013 Yang beredar di sosial media X Minggu lalu Sekarang sudah di teko Oleh panggung matanya Lalu kemudian Ada hujan pesan Di jalan ruang WhatsApp group Mereka tadi malam Yang intinya Berisikan siapa koni Ada dua serial tulisan Yang isinya Full hoax Karangan Fitnah Terkait hidupan pribadi saya Dan Dipresetkannya Pernyataan-pernyataan saya Bagi saya Ini adalah konsekuensi logis Dari apa yang akan Terus saya suarakan Dan berjuangkan Untuk sebuah negara Indonesia Yang lebih maju Yang demokratis Yang berkeadilan Yang menjadi tinggi konstitusi Rilis ini Saya akan tutup Dengan penyataan You ask for war And this is my word of the reason Hai anak bangsa Yang berhati Dan berpikiran benar Berhentilah untuk Diam dan Jangan takut Gunakan kewarasan berpikir Dan jangan mundur Atau gentar Karena isu yang kita hadapi ini Bukan cuma Isu peer press Tetapi Isu lebih besar Tentang keberlasungan Negara Indonesia Di masa depan Terkait Press release dari His Excellency Lawson Hanya sepakat satu kata Biarlah masyarakat yang menilai Dan Tuhan yang maha puasa Membantu Makhluknya yang berdiri dalam kebenaran Fox Populi Fox me